menyebut Bung Hatta. Jadi Bung Hatta itu pada tahun 1931 sudah menulis tentang bahayanya demokrasi itu. Kata Bung Hatta, demokrasi itu bisa membunuh demokrasi. Karena apa? Kalau demokrasi dibawa pimpinan-pimpinan yang jahat, ya, terlalu abisius, lalu dia menggunakan demokrasi itu untuk membangun kejahatan. Nah, caranya gimana? Nah, Lidl itu pernah bicara di Harian Kompas. Di Indonesia itu, korupsi itu dibangun melalui demokrasi. Artinya terjadi kolusi antara orang-orang politik, lalu diputuskan oleh DPR, sesuatu yang korup itu menjadi aturan sehingga menjadi benar. Nah, itu sebenarnya saya kan pernah ngatakan, itu Hitler, penjahat terbesar Perang Dunia Kedua itu, itu memperoleh kekuasanya melalui demokrasi. Dia ikut pemilu, lalu partai-partai dia pegang semua, dia ancam, lalu membuat undang-undang tentang kewenangan bertindak bagi pemerintah. Nah, itu yang dia gunakan, membunuh rakyat atau apa, macem-macem. Sampai akhirnya Hitler kan kematiannya tidak diketahui sampai sekarang. Karena dia ketika lari ke sebuah keterowongan itu terus tidak keluar lagi. Spekulasinya banyak, ada yang bilang itu bunuh diri lalu dibakar. Ada yang bilang, oh tidak itu ditangkap oleh sekutu lalu dibunuh di luar. Ada yang bilang itu ditembak sendiri oleh pengawalnya lalu badannya dirusak sehingga tidak ada yang kenal. Bakar hukum tata negara Maffet MD menilai demokrasi di Indonesia kian mengalami ancaman. Ia melihat kondisi Indonesia saat ini hampir mirip dengan proses kelahiran nazisme dan fasisme, tapi prosesnya dilakukan secara halus. Maffet mengatakan, demokrasi hari ini sedang mengalami cobaan. Di persimpangan jalan, ada yang mengatakan demokrasi Indonesia sekarang ini mirip dengan lahirnya nazisme dan fasisme. Satu sistem pemerintahan yang otoriter, tapi dipungkus oleh proses-proses demokrasi. Nah, itu Hitler itu yang akan menjadi tokoh yang sangat dikenang pemerintah yang paling buruk dan otoriter sepanjang sejarah. Itu membangun kejahatannya itu melalui demokrasi. Kolusi-kolusi di antara para politis itu loh. Yang gak mau ditawar ya, kamu mau ikut enggak? Kalau enggak, kusikan. Pilihannya adalah damai atau perang dengan saya. Kata Hitler kepada lawan-lawan politiknya itu. Dan kepada teman-teman politiknya. Nah, itu Hatta sudah menulis itu tahun 1931 sebelum Hitler muncul sebagai penguasa. Tapi dia sudah mengingatkan di buku itu, karya lengkap Hatta itu sudah bilang, Hati-hati loh dengan demokrasi. Kalau Anda tidak disiplin, tidak taat hukum ini tadi, negara hukum. Hancur tuh negara. Orang bisa menghancurkan negara melalui demokrasi kok. Buat aturan-aturan aja yang menguntungannya, mumpung dia berkuasa. Dan itu sah secara prosedural, pembuatan aturan-aturan itu. Mahfud menjelaskan, nazisme lahir melalui proses pembenaran. Di dalamnya ada dewan rakyat yang memutuskan sesuatu, lalu memberi legitimasi kekuasaan yang tidak terbatas, dan lain sebagainya. Dari situlah, Mahfud menilai kondisi Indonesia saat ini hampir mirip. Tandanya, proses yang tidak demokratis ditembuh melalui proses demokrasi. Nah, saya kira mumpung kita, suasana kemerdekaan. Dan kita ingat, Bung Karno, Bung Hatta, dan lain-lain yang sudah berjuang tentang itu, dan sudah mengingatkan tentang pentingnya demokrasi, dan istilah yang, kalau dalam hukum itu namanya nemokrasi. Demokrasi itu kedaulatan rakyat, nemokrasi itu kedaulatan hukum itu harus seimbang. Kalau enggak ya, itu yang terjadi. Dan gejala ini sekarang sudah mulai dibaca di Indonesia. Kayaknya sekarang di Indonesia sedang terjadi nih. Demokrasi digunakan untuk membunuh demokrasi. Bahasanya Bung Hatta itu, kedaulatan rakyat digunakan untuk memakan hak-hak rakyat. Sehingga kedaulatan rakyat itu menjadi hilang. Nah, tahun 1931. 14 tahun sebelum merdeka Hatta sudah bicara itu, dan sekarang ini sedang terjadi di depan mata kita ini. Di Indonesia, proses melanggar hukum dilakukan melalui pembuatan aturan hukum, sehingga terjadi pergeseran dari The Rule of Law menjadi The Rule of Law. Bedanya, The Rule of Law, negara membuat hukum agar penguasa terikat terhadap aturan hukum, dan rakyatnya juga terikat. Tetapi, kalau penguasa yang menentukan sesuatu, lalu menentukan hukumnya agar segala sesuatu bisa tercapai, itu disebut The Rule of Law. Aturannya belum ada, dibuatkan agar menjadi ada. Ya, politik. Dalam politik itu, hukum menjadi, tidak ada hukum, ada. Tetapi, hukum prosedural. Nah, hukum prosedural itu artinya, pasal-pasal hukum yang resmi itu, dipakai untuk memenangkan kehendak orang yang berkuasa, Pak Sukinti tadi. Itu jelas, gitu. Tidak bisa, semua kita melihat dan merasakan setiap hari. Tapi, ketika ditanya melanggar undang-undang apa? Tidak ada, tuh. Yang undang-undang. Karena sekarang hukum itu bisa dicari pasalnya. Saya ingin ini. Cep pakai pasal ini aja. Wah, ini calon ini hebat, nih. Gitu kan? Calonnya hebat. Ganjal aja pakai hukum. Ambil semua partai. Itu kan hukum juga. Boleh ambil semua partai, boleh kan? Oh, daripada kotak kosong, kasih aja lawan satu. Tidak melanggar hukum. Rakyat ambil perdatanya. Lalu hukum administrasi. Pidana, hukum administrasi itu tugas pemilu dan bawas untuk membatalkan ini. Karena ini permainan demokrasi sudah jorok. Tapi yang berat tadi. Undang-undang PDP dan undang-undang ITE. Dan masih banyak undang-undang lain, kan? Nanti ada undang-undang pemilu. Jadi itu pidananya. Ada juga perdata. Di undang-undang ITE itu ada perdata. Perselisihan ITE itu. Bisa orang yang dirugikan itu menggugat perdata. Kepada yang mengambil datanya. Saya dirugikan data saya dipakai. Untuk mendukung gitu. Bisa setiap orang minta 10 miliar, 20 miliar gitu. Bisa. Bisa secara hukum. Oleh sebab itu, bagus juga kalau ini yang mendengar saya ini, yang namanya dicatut langsung aja. Sejumlah warga DKI Jakarta mengeluarkan dukaan pencatutan identitas pihak sebagai syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur, Dharma Pongrekon dan Kunwardana lewat jalur perseorangan di Pilgub Jakarta 2024. Dugaan pencatutan nomor induk kependudukan KTP secara sepihak viral di media sosial X. Mereka memprotes karena tiba-tiba mereka dinyatakan mendukung pasangan calon kepala daerah perseorangan. Pasangan Dharma Kun sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan bisa mendaftar di Pilgub Jakarta 2024 lewat jalur independen. Sumblah warga mengetahui pencatutan itu setelah mengecek website info pemilu. Mereka kaget. Lantaran identitas mereka dinyatakan mendukung Dharma Kun. Bahkan, mereka mengaku tidak pernah ada komunikasi dengan pihak Dharma Kun. Lantaran, sistem untuk melaporkan pencatutan harus melambirkan swaf foto dengan KTP. Sementara itu, Mahfud MD mengatakan jika pencatutan KTP tersebut bisa masuk pencemaran nama baik artinya masyarakat yang dicatut KTP-nya bisa mengadukan ke pengadilan dan bisa menuntut secara perdata dan bisa mengajukan tuntutan 10-20 miliar rupiah. Tapi yang berat tadi Undang-Undang PDP dan Undang-Undang ITE dan masih banyak Undang-Undang lain kan nanti ada Undang-Undang Pemilu jadi itu pidananya ada juga perdata di Undang-Undang ITE itu ada perdata perselisian ITE itu bisa orang yang dirugikan itu menggugat perdata kepada yang mengambil datanya saya dirugikan data saya dipakai untuk mendukung gitu bisa setiap orang minta 10 miliar, 20 miliar gitu bisa bisa secara hukum oleh sebab itu bagus juga kalau ini yang mendengar saya ini yang namanya dicatut langsung aja gugat ke pengadilan nih Bang Rekun nih bahwa dia merugikan saya saya minta gugat perdata polisi ambil pidananya Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswidan terancam gagal maju namun ia mengumumkan jika kartu tanda penduduk dua anaknya dicatut untuk mendukung pasangan Komjen Dharma Bang Rekun dan Kunwardana Abioto KPU Provinsi Jakarta mengumumkan jika pasangan independen tersebut telah lolos verifikasi faktual tab kedua sehingga dipastikan ikut kontestasi pada pemilihan Gubernur Jakarta 2024 hanya saja sebagian pihak meragukan keabsahan verifikasi KTP dukungan untuk pasangan Darmakur malahan sebagian warganet mengunggah tanggapan layak jika KTP mereka dicatut untuk mendukung pasangan Darmakur Anies Baswidan pun tidak ketinggalan mempermasalahkan dukungan KTP tersebut dua anaknya Mikael Azizi Baswidan dan Kaisar Hakan Baswidan juga KTP-nya dicatut untuk mendukung pasangan Darmakur pun saudara dan Rekanya juga ada yang masuk dalam daftar dukungan untuk Darmakur Anies dalam postingan X-nya mengunggah Alhamdulillah KTP saya aman tapi KTP dua anak adik juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen KPU Provinsi Jakarta telah meloloskan pasangan Darmakur setelah berhasil mengumpulkan KTP sebanyak 677.468 dukungan KTP untuk menjadi pasangan cagup dan cagup melalui jalur independen pada Pilgub DKI Jakarta jumlah itu melebih syarat minimal dukungan yaitu 618.968 KTP Yang pertama saya dan Pak Kul serta semua tim hanya bisa mengatakan bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas berkataan rahmatnya kami boleh berdiri disini sampai detik ini itu hanya karena kekurangan Tuhan dan hasil yang tadi sudah dibacakan bahwa kami lolos karena sudah melebihi batas minimal itu semua karena kekurangan Tuhan dan kekompakan tim selamanya selamat menikmati